Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada jadi nontobes kali ini admin akan share ke teman-teman semua solusi saat cabai murah ya kebetulan bulan Mei ini harga cabai anjlok jadi disini admin akan gunakan anti nyamuk bakar obat nyamuk dan puntung rokok untuk dibuat insektisida Oke selamat menyaksikan tutorialnya sahabat Tani Nusantara dimanapun Anda berada terutama kita siapkan air ya kalau ada seperti admin ini ini adalah pupuk organik cair yang admin dan racik sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang tinggi alkan kalium juga pospor seperti yang sahabat Tani saksikan ini adalah puntung rokok yang sengaja admin kumpulkan dan masukkan kedalam botol kurang lebih ukurannya 1,5 liter ya bekas coca-cola Hai kurang lebih sekitar 70% ya hampir penuh botol ini admin isi dengan puntung rokok beserta juga abunya ya sebenarnya menggunakan air biasa juga bisa ya untuk merendam puntung rokok ini ini hanya alternatif admin saja karena memang kebetulan admin punya stok banyak pupuk organik cair berhasilkan sendiri tujuan admin agar infek meresap ke tanaman cepat diserap oleh daun yang kali ini akan admin kita akan aplikasikan cair spesida buatan admin ini untuk tanaman cabai rawit kita berpocok ya kurang lebih merendam puntung rokoknya ini sekitar satu jam ya lebih juga nggak masalah ya kalau punya banyak waktu mungkin 15 hari lebih bagus ya karena ini menggunakan POC airnya simpan di tempat aduh ya oke sementara menunggu perendaman puntung rokok tadi kita siapkan lagi botol berukuran 1,5 liter untuk merendam obat nyamuk ya atau anti nyamuk bakar tidak harus lembut ya karena adu sudah coba nanti nyamuk bakar ternyata mudah larut ya jadi kita cukup potong-potong saja ini satu bungkus untuk satu botol ya jadi caranya seperti ini dipatah-patahkan saja dan dimasukkan ke dalam botol ini jangan khawatir ya satu malam ini sudah larut ya dengan cara seperti ini saja sekarang Lihatlah tempat 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 selamat menikmati oke sahabat tani sudah paham ya caranya seperti ini jangan lupa dikocok ya menggunakan bambu jadi supaya cepat larut untuk tahap selanjutnya kita tinggal melakukan penyaringan yang mana air tembakau tadi atau rendaman kuntung rokok tadi kita saring untuk digabungkan atau dimik bersama rendaman anti nyamuk bakar tadi atau rendaman obat nyamuk tadi ya kurang lebih seperti ini cara menyaring rendaman tembakau atau rendaman kuntung rokok selamat menikmati 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 setelah selesai disaring kita masukkan ke botol yang berisi rendaman obat nyamuk tadi ya kurang lebih seperti ini sepertinya kurang penuh admin tambah lagi ya oh iya teman teman nanti pagi kalau teman teman merendam dengan menggunakan POC usahakan dibuka ya karena mengandung gas ya rendamannya jangan dikocok karena mengandung gas takut merentak ya ya kita tutup kesengaja ya admin gak isi penuh ini buktinya ya larutan obat nyamuknya akan seperti ini oke setelah sudah dimit kita saring kembali ini ini adil menyaring dengan menggunakan ringan tank ya supaya tank kita awet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yuk kita saksikan oke ya teman-teman dosisnya setengah gelas ya atau 100 ml air ya segini ya nah ini setengah gelas nggak penuh ya kita tambahkan imidaclopit sedikit saja supaya lebih irit ini ya lalu seperti biasa admin tambahkan pupuk ya selain kita insek juga ditambahkan pupuk sedikit saja untuk perkatnya admin sudah siapkan telur ya dan fungi juga sudah masuk ke sini ini antrakol dengan telur ya oke teman-teman oke teman-teman sekarang kita tinggal spray saja jangan lupa bagian bawahnya juga ya dispray dispray selamat menikmati 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 Terima kasih.